Bro, Boy, udah dimana bro? Udah di depan nih? Oke, siap. Hey bro! Yo bro! Maaf men, gue telat. Apa kabar men? Sad, sad. All good? Let's go bro, let's ride! Gila, gue sumpah senang banget bisa ke Bromad. Gila, gila, gila. It's been too long. It's been too long, it's been too long. Tapi gue happy banget ngeliat Viera sekarang banyak muncul dimana-mana. Thank you. Lo juga bro, gue kan ngikutin lo dari dulu. Makin eksis, makin hebat deh. Gak usah boong, gapapa. Gak usah boong, gapapa. Gila sih, lo tuh emang inspirasi. Aduh. Now that's a lie. Let's go to my house, Yu. Gue udah ada minuman sana buat lu, man. Oke. Ini jadinya drinks with Boy, gak nebeng, Boy? Hahaha. Let's go, let's go. Let's go. How are you, dude? Masa ngapain aja? Good, good. I'm so happy you return. Return to music, ya? Lo tau, gue tuh I'm a big Viera fan, right? Oh, bisa aja. I'm telling you. Semua lagu. I'm a big of your fan juga. Lo boong masuk neraka lo. I'm telling you, dari dulu nih ya, Viera ada. Gue tau semua lagu-lagunya. We actually jam to Viera in the car. Oh, really. I'm telling you, gue gak boong. Seri-seri suka yang mana nih? Seandainya. Gua suka jadi yang seperti. Oh, jadi yang ku inginkan ya? Jadi yang ku inginkan. Gua suka pedih. Oh, perih. Iya, perih. Oke, gua suka Viera tapi... Gak apa-apa. Gak apa-apa. What's your relationship with Viera? Good, good. Are you guys friends or are you guys colleagues? There's a difference, Kevin. Okay, there's a difference. There's a difference between friends, you hang out everyday. Ya, ya. Perkumpulan yang sama. Tongkrongannya sama. And you guys are just kolega. Yuk ketemu kerja. I think since we've been together for 15 years almost, we're friends lah. Diluar manggung kita hang out kok gitu. So, like a month to 15 to 20 days we're together. So, I think during the spare time we hang out with family. Mostly, tapi ada sekali dua kali. Aku sama Widi, kadang ke mall, nonton. Cuman ever since I got married, mungkin aku lebih sering di luar Viera ya spare time sama istri. Right, right, right. I like Widi. Like, I think she's so cool. She gives me every Levine vibes. Oh, ya, ya, ya. She's just cool gitu. Cool aja ngeliat, asik banget gitu. Ya, ya, ya. She's so cool. Tell her I say hi. Ya, ya, I will tell her. Is Widi your type? Pertanyaannya keren-keren nih, Boy. Lo jago bikin highlight. As a singer... As a girl. Oh, as a girl. Don't play with me. You're smart, man. Untungnya, I'm not her type and she's not my type. Untungnya, dia sukanya nih ya, aku kasih tau ya. Laki yang super duper manly lah. Makanya lo numbuhin brewok. Anyway, what's going on with you? Everything good in life? Marriage life, semua aman? Marriage life, aman-aman. We've been dating for six years. So, I think we've known each other since a long time lah. Dan gue salut sih, dia tuh orang yang sabar lah. Karena dia kenal gue tuh, gue lagi not in my best shape. Right. Jadi gue lagi gak bagus lah kondisinya saat itu. Tapi dia mau sama gue gitu. Saat itu. Right. Do you recommend marriage? Yes, I think. Marriage tuh bikin kita lebih fokus. Terus kita jadi lebih pengen pulang. Gak tau perasaan atau engga. Tapi kayaknya gue jadi lebih... Gak mempermasalahkan hal-hal kecil dalam hidup gitu-gituloh. Sorry ya, lu lagi single kan? Jadi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? 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 Jadi banyak banget di berita-berita kayak... Kevin is going through a breakdown. Iya, iya, iya. Padahal sebelum Mei itu... We see you on social media yang punya... Apa sih? Kayak lifestyle yang tiba-tiba super extravagant. Because of this... You know what I mean? Extravagant banget. And all of a sudden you went through this financial breakdown. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi i posted... My condition actually when... Everything is already okay. So... Empat tahun... Aku... Gua lagi susah itu... Itu sebenernya... Gua gak post malah. Jadi orang taunya... Pas gua sebenernya udah aman gitu loh. Nah kenapa gua post di... Social media itu karena kayak... Waktu gua... Dating sama Vici, my wife. Gua kasian sama dia karena... Orang ada yang kayak bashing her. Yang ngira kayak... Lu mau sama Kevin karena... Begini, 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 begini. Right, gold digger. Ya, something like that gitu. Nah makanya gua kayak pengen belain... Dia dengan cara... Kayak gua kasih tau ke semua orang deh gitu. Kalau sebenern dia tuh sama gua pas gua lagi susah loh. What happened? Like... Jadi... How tiba-tiba you susah? Gua terlalu ini sih... Terlalu ambitious back then. Sebenernya ambitious is fine but... Ambitious kerja. Cuman ambitious yang... Gak perkontrol. Ya perhitungannya gak... Gak mapan lah gitu. Oh... I was 23 lah kayaknya... Pada saat gua lagi mulai... The downfall starts... Itu karena memang... Gua kayak... Tergir sama... Ada... Forex gitu. Sebenernya not... Forexnya tuh bukan yang salah ya. Jadi... Forex industry is good sebenernya. Cuman... Gua salah kenal orangnya aja gitu. Amen. I work with this guy. Gua... Dapet banyak klien untuk dia puterin dana gitu ya. Tapi ternyata dia kayak... Ilangin duit itu semua gitu. Salahnya gua banget nih adalah... Gua menjaminkan ke mereka... Si klien-klien gua kalau ada apa-apa gua baru ganti gitu. Dan jadinya gua bikin tertulis lagi. Ada kontraknya. Jadi ada binding gitu kan. Dan ever since itu terjadi... Gua jadi kayak... Obligated to... Return the money. Since I know them all. So you did return the money. Yes, but 4 years ya. Jadi it was kayak 17 miliar. Bagi gua banyak ya saat itu. Gua masih kecil. He does a lot of money. Dan itu ya... Even until now buat gua tuh uang banyak. Nah si Vici itu masuk di... First year nya itu. Dia tuh witness pas jadian nama gua... Rumah gua lagi di... You know... Kayak udah mulai dikosongin barangnya. Or something. Rumah lu kosongin. Kosongin. Ibaratnya udah mulai ya... Akhirnya gua... I live with my parents again ya. Tiap aset lu lu jual. Ya jadi gua cuma punya mobil. Saat itu ya mobil... Kayak mobil box kantor gitu. Gua juga malu lah... Untuk declare gua bankrupt... Or something kan saat itu. Of course. Jadi gua kalo ke mall... Atau apa ya... Gua parkir di... Basement 3... Or something. Ada sih momen itu ada. You know from this... Ngerti, ngerti, ngerti. Itu kan kayak... Ngerti. Postpartum syndrome nya kalau... Ada gitunya pasti. Pasti ada sindrom lah. It's like... Let's talk about... Let's say fame. Orang yang mungkin... Udah terbiasa... Hidup as a famous figure... Meskipun seenek-eneknya lah... On bad days or whatever... Tapi the moment it goes away... Life switches. Ketika something switches... You have that... Post... Syndrome. Ya dibilang gak punya uang... Punya... Segini misalkan ya. Tapi kan utang gua segini gitu. Dan pressure mereka tiap bulan lagi... Gua kan kayak... Banyak banget gitu. Dan gua juga stressful... Karena gua kan basically seniman kan. Seniman tuh... Kebanyakan lebih perasa gitu loh. Jadi kayak... You know... The depression tuh udah kayak gitu banget. I'll get you a nice drink. I go bro! Go! Yoi! Cheers! How are you now? Happy? You okay? Happy, happy. I'm okay. Sekarang everything udah balik lagi normal. Picking up. Good, I'm good. Everything's good. Sekarang juga... Back to rich? Belum serius boy lah tapi. Alalala... Yolo... Yolo... Gua sekarang bisa memposisikan dalam hidup tuh... You don't have to be... Always on the spotlight. Gua kerja sama orang-orang hebat aja... Buat gua tuh udah suatu kesenangan gitu loh. Wow. Ya lagi di fase itu gua gitu. Tapi gua ngeliat lu sumpah. Gua kayak keren sih lu. Maksudnya lu tuh dari dulu growth-nya... Really? Iya bener bro. Orang luar ngeliat gua kayak gimana sih? Because the thing is... I don't know what's going on outside. You know? Lu tuh kayak... Image-nya gaul banget gitu bro. Is it like that or... Engga ya? Sebenernya gak begitu ya? Bisa kalo mau. Kalo mau kan? But I choose not to. Iya, iya, iya. I like to live a life yang tenang aja. Iya, iya, iya. Keren kan? Do you miss? Being in the spotlight? Like... Major spotlight. Main character in this industry right? Do you miss that moment? Maybe next year or two years from now. Gua lebih akan fokus di situ. Untuk ngejar itu lagi. You'll come back. Iya. Tapi sekarang gua lagi menikmati menjadi penonton gitu loh. Jadi kalo ditanya manggungnya Vihara gimana? Sekarang musik gua lagi oke banget gitu. Iya, iya, iya. Dengan gua belum ada lagu baru yang meledak lagi. Tapi yang lagu lama ini juga alhamdulillah. Jadi kayak gini. Lagu gua itu kan booming di saat gua umur 21. Itu belasan tahun yang lalu. Iya. Nah sekarang anak-anak yang umur... Kecil juga. Kecil. Itu juga mungkin denger Vihara tuh kayak... Gua banget nih gitu loh. Lu ga usah bikin lagu baru. Lagu lama lu itu udah passing down generation. Iya kayak passing down generation. Emang asa enak itu. Thank you, thank you. I'm telling you. Harga Vihara dulu sama harga Vihara sekarang mahalan mana? Nah sekarang sih beda. Oh, it's almost triple yang dulu lah. No way. No way. Anehnya gitu padahal. Almost triple yang dulu. Yeah. My band is like a wine, you know. Kayak makin lama makin mahal. That's good. Damn. Oke gua ga akan nanya harga lu sekarang. Oke. Harga lu yang dulu berapa? Tinggal dikali doang. Next harus kolaborasi sama lu sih ya. Iya dong. Seru banget. Lu nge-rape kan lu nge-rape keren banget. Serius lu? Ayo serius. Serius ga nih? Bener-bener ya gue serius ini. Nih lu jangan ngomong di kamera. Iya iya di kamera udah kayak ikrar kan. Berarti harus. Tapi lu mau kan? Kalo lu yang bikin lagunya gue mau. Karena gue suka karya-karya lu. Ah, cheers lu. Ya? You're a good songwriter. You're a good musician. Great producer. Thank you, thank you, thank you. Cheers. Cheers. What have you learned about fame? Fame can be addictive sometimes. It makes you becoming a competitive guy. Apalagi di era sosmed gini. Itu untuk lu dapetin fame tuh gampang kalo lu punya uang misalkan. Jadi ada dua cara nih. Lu mau viral dengan bikin kelakuan yang memviralkan gitu. Atau lu kayak dulu baru lu mau viral gitu. Yang bahaya itu kalo orang yang. Gak bisa bedain. Pas dia udah fame terus dia merasa di dunianya tuh dia adalah artis terus gitu. Padahal kan sometimes kan gak semua orang tau kita juga boy. Ketika dia kayak nyapa kita biasa aja gak kayak orang-orang biasa kan takutnya malah jadi tersinggung. Right. Ada orang yang gak gitu tuh ada lah boy. Aku ada relasi yang begitu. Do you feel that way? Gak kan? Gak. Untungnya dari dulu. I love it. You love apa? I love it. When somebody comes to me and they don't know. Terus we have a normal conversation. Terus gue suka ngarang. Dia suka gini. So what do you do gitu? Lu kerjanya apa? Terus gue ngarang-ngarang aja kayak gue behalusinasi kayak gue tuh I'm a different person. Gue pernah di luar negeri gue lagi sauna dong. Lagi sauna nih di hotel. Terus ada bule dateng. Gue ngobrol-ngobrol nanya-nanya. So what do you do in your country? Dan lain sebagainya. Gue ngarang nyidul aja coy. Gue bilang gue awang hujan lah atau apa. Terus dia oh what's that? Gue ngejelasin aja. Gue bisa ngeberhentiin hujan. I'm like you're trying to live another life. Man it's so good talking to you. Seru banget. I hope you're always happy ya Finn. Thank you man. Thanks to you and thanks to this bottle. Tapi ya bro emang paling enak tuh ya minum Coca-Cola yang segera mantap bro. Yes. Momen apapun sama siapapun minum Coca-Cola. Alright. Cheers. Segera, segera mantap.